Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloci Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari G-Shock Inilah G-Shock seri DV5600E-1 PDF Jam tangan 5600 yang paling basic ya Yang paling biasa dan Fiturnya juga cuma buat jam Terus ada stopwatch Ada kayak alarm Kayak gini jadi fiturnya aja jam Terus alarm ada timer Hitung mundur juga Terus ada stopwatch ST Untuk stopwatch Kalian bisa mulai Pake ini Start Pause dan reset Ini resetnya Terus untuk jamnya Kalian settingnya juga Kalian tinggal tekan gini aja Ini gampang banget Nextnya pake ini Ini buat nambahin angkanya Yang ini kalau kalian pengen ke langsung 24 jam Nambahin angkanya pake ini Ini ke menit Setelah menit kita ke Tahun Ya ini tahunnya Setelah tahun ada bulan Ini bulannya Setelah bulan ada tanggal Setelahnya kalian tinggal tekan ini lagi Udah jam tangan ini Sudah ke default Sampai 2099 Kacanya terbual dari kaca mineral ya Kaca mineral ya Kaca mineral dan berwat resist 200 meter Atau 20 bar Artinya kalian bisa pake jam tangan ini Berenang sampe juga bisa menyelam Bahan Strapnya terbual dari strap rubber Yang kuat banget Ini strap rubber ini tuh bukan sembarang strap rubber Ini tuh kuat banget Dia berani clamp sampe 5 tahun lebih Itu Nggak ada kerusakannya ya Apalagi baterainya Baterainya tuh dia berani clamp sampe 10 tahun 10 tahun itu artinya dari dia pertama kali dihidupkan Itu baterainya bisa awet sampe 10 tahun Garansinya juga 2 tahun Untuk mesinnya Untuk lampunya itu kayak gini Nih lampunya Warna hijau ya Kayak tengah Sebentar kita matiin dulu Nih kayak gini lampunya ya Pasti terang banget nanti kalau di kegelapan ya Ini G-Shock 5600 yang best seller Yang basic ya Nih untuk ukurannya dari sini ke sini di 3,8 ya Terus tebelnya ada di 1,2 Ini untuk ukuran dari sini ke sini di 3,4 ya Ini bisa dibanget diganti Jadi yang seri ini tuh modulnya tuh Bisa diganti-ganti ya Kalian bisa cari yang Apa semuanya tuh bisa diganti Dari bagian sininya Bagian case-nya Itu bisa diganti Misalnya kalian gak suka warna hitam Kalian bisa cari warna putih Warna bening ya Atau mungkin yang warna-warna lain itu banyak banget Apalagi strapnya yang seri 5600 Itu masih banyak dicari di marketplace Sampai ke kaca-kacanya Yang bagian dalamnya itu kan Ini kan positif ya Warnanya putih Belakangnya kan Apa Putih Terus-terus angkanya ini Hitam Itu bisa diganti Pake warna merah gitu ya Jadi itu semuanya bisa di custom loh Sampai dari sininya tuh Ada yang jual Ini juga ada beltnya Ini juga ada yang jual Di bagian belakangnya Ada tulisan seperti ini G-Shock ya Shock resist Terus kasih water resist 20 bar Mesin pake 3229 Dibilih 5600E Met in China ya Ini met in China Jadi ada beberapa jam tangan di shock yang kayak gini tuh emang Met innya tuh banyak banget Ada di China Ada di Thailand juga Ada di Vietnam juga Itu semuanya sama kok Yang paling jarang ditemui di pasar kayak gini tuh Yang met in Japan Itu jarang banget Untuk pelengkapannya kalian bakal dapet book kayak gini Di dalam book ada kartu garansi Ada manual book juga Jadi kalian bisa pake Jam tangan ini nanti Ya Itu sampai 2 tahun untuk garansinya Harganya di 1.399.000 Itu harga belum diskon ya Untuk jam tangan di shock seri ini Ya Kalau kalian mau kalian tinggal belajar aja Namun udah ada di bawah ini Atau bisa langsung ke instagram Atelangarujisolo Di marketplace juga bisa Di shopee Di tokopedia Dan ada di bukalapak juga Sampai jumpa di review video Selanjutnya Jangan lupa like video ini Subscribe yang belum subscribe Karena kita bakalan upload video setiap hari Jadi silahkan dengarkan komentar Kalian ingin di review Jam tangan apa Oke See you